Hai semuanya. Saya Inel, dan selamat datang di channel kami. Channel ini membahas semua informasi tentang tanaman hias yang menjadi passion kita. Selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tanaman sukulen yang bisa berfungsi sebagai herbal. Ini karena hasilnya yang baik bagi kesehatan kita. Mari kita bahas. 1. Kaktus bola emas Kaktus bola emas atau Golden Barrel Cactus, Echinochactus grusoni, adalah salah satu jenis kaktus yang berasal dari Meksiko. Tanaman ini memiliki tubuh yang bulat dan dapat tumbuh hingga 1 meter. Tanaman ini biasanya digunakan sebagai tanaman hias di dalam ruangan atau di kebun. Selain itu, ekstrak dari kaktus bola emas juga dapat digunakan sebagai obat herbal untuk mengobati beberapa jenis penyakit seperti diabetes, inflamasi, dan sakit kepala. 2. Aloe vera Aloe vera adalah tanaman sukulen yang berasal dari Afrika Utara dan biasanya ditemukan di daerah yang kering. Tanaman ini memiliki daun yang berdaging tebal dan memiliki gel di dalamnya yang digunakan untuk mengobati berbagai jenis masalah kulit seperti luka bakar, jerawat, dan eksim. Selain itu, aloe vera juga dapat digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka, mengurangi peradangan, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 3. Tanaman Jade Tanaman Jade atau Cresula ovata adalah jenis tanaman sukulen yang berasal dari Afrika Selatan. Tanaman ini memiliki daun berbentuk oval dan tumbuh ke atas membentuk batang. Tanaman ini biasanya digunakan sebagai tanaman hias di dalam ruangan atau di kebun. Selain itu, tanaman Jade juga memiliki khasiat sebagai herbal untuk mengobati beberapa jenis penyakit seperti demam, flu, dan masalah pencernaan. 4. Bunga Delapan Dewa Bunga Delapan Dewa atau kalancuhu pinata adalah jenis tanaman sukulen yang berasal dari Asia Tenggara dan Australia. Tanaman ini memiliki daun berbentuk hati yang menyerupai telinga gajah dan bunga kecil berwarna merah muda atau putih. Tanaman ini sering digunakan sebagai obat herbal untuk mengobati beberapa jenis penyakit seperti batuk, sakit kepala, dan sakit perut. 5. Donkey Tail Donkey Tail atau sedum morganianum adalah jenis tanaman sukulen yang berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah. Tanaman ini memiliki batang yang panjang dan ramping dengan daun berbentuk lonjong yang bergerombol di ujung batang. Tanaman ini biasanya digunakan sebagai tanaman hias di dalam ruangan atau di kebun. Selain itu, donkey tail juga dapat digunakan sebagai obat herbal untuk mengobati sakit kepala, sakit gigi, dan masalah pencernaan. 6. Sukulen panda Sukulen panda atau kalancoy tomentosa adalah jenis tanaman sukulen yang berasal dari Madagaskar. Tanaman ini memiliki daun berbulu putih dengan tepi. Demikianlah informasi yang bisa kami bagikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel ini. Salam sehat!